Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap forum tokoh perubahan kota supabumi menyuruhkan kepada tentara muslim di belahan manapun di dunia untuk mengusir kolonialis Zionis. Wabarakatuh kekejamanan Zionis Israel telah menelan korban jiwa lebih dari 35 ribu warga Palestina termasuk anak-anak dan perempuan. Warga sipil telah menjadi korban kekejamanan Zionis Israel, yang artinya telah terjadi kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hambrat. Saat ini 1,7 juta jiwa warga sipil tengah terperangkap di Rafah akibat serangan udara dan darat tentara Zionis Israel. Tidak ada tempat bagi mereka, warga Palestina, untuk lari karena Rafah adalah tempat pelindungan terakhir, warga yang terusir dan terdolimi. Untuk itu, forum tokoh perubahan kota supabumi menyatakan sikap sebagai berikut. Yang pertama, selain masalah kejahatan kemanusiaan, masalah utama Palestina adalah adanya kolonialisme ataupun penjajahan Zionis Israel atas Palestina. Maka penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Untuk itu, International Criminal of Justice harus mengadili Zionis Israel atas nama kemanusiaan. Warga dunia dari berbagai komunitas harus memberikan tekanan kepada Zionis Yahudi untuk dikucilkan dari masyarakat dunia karena telah melakukan kejahatan kemanusiaan. Yang kedua, menyeru dan mengingatkan kepada umat Islam di seluruh dunia bahwa tragedi Palestina adalah menjadi urusan seluruh umat Islam sedunia. Bukan sekedar urusan bangsa Arab, karena tanah Palestina adalah tanah wakaf atau tanah harajiyah yang telah dibebaskan para syahada muslim sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayubi melalui jihad Fisabilillah. Untuk itu, atas nama ikatan akidah Islam, seluruh umat Islam hendaknya bersatu melakukan berbagai bentuk bantuan kepada warga muslim Palestina. Sekaligus perlawanan kepada penjajah Zionis Israel. Yang ketiga, menyeru kepada para pemimpin dan penguasa negeri-negeri muslim untuk bersatu mengerahkan tentara terjun ke medan perang untuk melawan dan mengusir penjajah Zionis Israel dari tanah Palestina. Bumi para nabi dan bumi yang diberkahi Allah SWT. Jika negeri-negeri muslim bersatu padu, maka kekuatan akan mudah untuk mengalahkan Zionis Yahudi Israel dan para sekutunya. Mengabaikan dan berdiam diri atas persoalan Palestina adalah pengkhianatan dan kezaliman yang akan membawa kegelapan di hari kiamat kelam. Yang keempat, menyeru kepada umat Islam dan pemimpin negeri-negeri muslim bahwa persatuan Islam seluruh dunia di bawah langungan khilafah akan menjadi solusi hakiki atas penjajahan Zionis terhadap Palestina dan atas kejahatan kepada kaum muslim di belahan bumi lainnya. Yang kelima, menegaskan bahwa solusi hakiki untuk melenyapkan berbagai bentuk penjajahan terhadap kaum muslimin di belahan dunia adalah dengan jihad dan khilafah. Sebab, jihad adalah perintah Allah di saat Islam diserang oleh musuh-musuh Islam. Khilafah adalah institusi Islam yang mampu menghimpun kekuatan dan persatuan umat Islam dan negeri-negeri muslim di seluruh dunia dalam satu kepemimpinan. Dalam hal ini, negara harus dilawan dengan negara. Persekutuan negara-negara pendukung Israel harus dilawan dengan persatuan negeri-negeri muslim di seluruh dunia. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya Dan perangilah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu dan fitnah itu jauh lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di masjidil haram kecuali mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 190 Demikianlah pernyataan sikap forum tokoh perubahan kota Sukabumi. Semoga persatuan kaum muslimin segera terbentuk dalam menaungan khilafah yang berdiri di atas manhaj kenabian. Sehingga dapat menyuruhkan jihad di seluruh negeri-negeri muslim untuk mengusir penjajah Zionis Israel dan penjajah di seluruh belahan dunia. Sikabumi 19 Mei 2024 bertepatan dengan 10 Zohokodah 1445 Hijriah. Forum tokoh perubahan kota Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.